Intro Kehidupan asmara penyanyi dangdut Ayu Ting Ting memang selalu menarik untuk diperbincangkan. Bagaimana tidak, Ayu Ting Ting pernah gagal dalam berumah tangga dengan N.G. Baskoro. Kendati telah kandas, lika-liku biduk rumah tangga Ayu Ting Ting dan N.G. masih kerap dibicarakan. Lebih parah lagi, rumah tangga keduanya kabarnya hanya bertahan 20 hari saja. Oleh karena itu, perceraian tersebut masih menimbulkan misteri yang menggelitik rasa penasaran publik. Ayu Ting Ting pun pernah merasakan pahit yang gagal berumah tangga. Kehidupan percintaannya memang tak semulus karirnya. Ayu Ting Ting diceraikan suami ketika masih mengandung anak pertama. Seperti diketahui, Ayu Ting Ting pernah menikah dengan Henry Baskoro Hendarso alias N.G. pada 4 Juli 2013 lalu. Namun, tak lama dari pernikahannya, Ayu Ting Ting digabarkan hamil dan melahirkan anaknya pada 28 Desember 2013. Hanya lantas membuat publik menaruh curiga pada kehamilan Ayu Ting Ting. Bahkan, banyak yang menganggap bahwa pelantun alamat palsu ini telah hamil lebih dulu sebelum dinikahi N.G. Setelah bercerai dari Henry Baskoro Hendarso pada 2014 silam, hingga kini Ayu Ting Ting masih betah menyendiri dan masih menikmati statusnya sebagai janda. Ini digarenakan Ayu tak mau asal-asalan dalam mencari pendamping hidupnya. Dia tampaknya tak main-main mencari ayah yang baik untuk putrinya Bilkis Umayroh Roza. Ayu tampak membeberkan kepada publik tentang kriteria pasangan idamannya. Artis asal depok kali ini juga memberikan tips agar cepat move on. Hanya diketahui melalui instastory Instagram at Ayu Ting Ting Jumat 31 Juli 2020 saat seorang netizen mempertanyakan masa lalu Ayu Ting Ting. Sontak saja, Ayu pun menjawab dengan bijaksana. Terima kasih telah menonton. Terima kasih.